Asosiasi pengusaha truk Indonesia, Aptrindo Banten, mendapati sejumlah truk milik anggota asosiasi dibebani biaya dua kali tarif terjauh setiap melintasi tol Tangerang Merah, Banten. Aptrindo Banten pun melayangkan surat protes kepada PT Astra Infratol Road selaku pengelola tol Tangerang Merah. Pemberian tarif tidak normal sempat terjadi pada 2 Oktober 2020, di mana salah satu truk golongan tiga milik anggota dikenakan tarif Rp138.000 saat keluar dari tol Cilegon Barat dan masuk tol Serang Barat. Namun pihak tol tetap mengeluarkan struk berisi kenaikan pembayaran. Menurut salah seorang supir truk, adanya kenaikan tarif tol yang secara tiba-tiba ini membuat uang makan dari kantor terpaksa digunakan untuk membayar karcis tol. Bahkan terkadang truk mereka dialihkan ke jalanan umum yang harus melintasi jalur padat dan penuh resiko kecelakaan. Pihak Aptrindo tidak mengetahui alasan pengenaan tarif tak wajar tersebut. Ia pun menduga ada praktek pungli di lintasannya. Ada persoalan baru ya, yang menurut saya ini temuan baru sehingga membuka mata kita khususnya para pengusaha truking, bukan hanya wilayah Banten tapi dari Sumatera yang mau ke Jawa dan dari Jawa yang mau ke Sumatera. Dan ini jumlahnya bisa jadi besar banget, kerugian yang kita rasakan gitu kan, kerugiannya. Ya, aturan memperlakukan dua kali lipat tarif terjauh diatur dalam PP15 tahun 2005 tentang jalan tol, di mana pengelola tol berhak menolak kendaraan yang beban kendaraannya berat. Terima kasih telah menonton!